Mohon perhatian, channel efek film segera dimulai Dan juga untuk meninggal jejak dengan cara me-like dan komen sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan kami bawakan Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya Siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak menghantuk Iya kan? Film diawali dengan Arya Stuck Yang sedang berbaring di sebelah sendor The Hound Jeligen Dan bersiap untuk tidur Mendengarkan dia membacakan daftar orang-orang yang ingin dia bunuh Hound berkomentar bahwa mereka memiliki nama yang sama dengan saudaranya Gunung Arya menyelesaikan doanya dengan satu nama terakhir Yaitu The Hound Dan keesokan paginya The Hound kehilangan si Arya dan menemukan si Arya sedang berlatih menari airnya Jeligen mencemooh gaya bertarung bravosi dan membuat Arya marah dengan meremehkan keterampilan gurunya Saryo Foret Arya menerjanya tapi pedangnya hanya menggores permukaan baju besi hon Dengan mudah dia menjatuhkan si Arya ke tanah Beralih dengan Brina dari Tart dan Podrick Paine memulai perjalanan mereka ke Castle Black Dengan asumsi Sansa akan mencari perlindungan di sana dengan saudara dirinya Kesal dengan ketidakmampuan Pod Brina memberhentikan pengawal dari layanannya Namun demikian Pod tetap di sisinya Kemudian pada saat dari itu Brina terkejut ketika Podrick menangkap bahwa dia membunuh seorang anggota King Squared Saat melindungi Tryon di pertempuran Blackwater Terkesat Brina mengizinkan Podrick membantu dengan baju besinya Beralih di Crystal Cap terlihat Luke yang sedang mematah-matahi para pemberontak dan melihat Brina Hodor dan alang-alang diikat di sebuah kubur Melaporkan kembali Luke memberitahu Jon Snow dan yang lainnya untuk menghindari gubuk dengan menjelaskan ada anjing yang dirantai di sana Di dalam gubuk Jojen mendapat penglihatan tentang pohon Weirwood yang besar dan memberitahu Brina bahwa dia menunggumu Dia meyakinkan kelompok bahwa mereka akan tahu akhir ketika mereka melihatnya saat dia meramalkan tangannya di lalap api Ketika Carl mulai meneror merah Jojen mencoba melindungi saudara perempuannya dengan mengatakan bahwa dia memiliki penglihatan itu Aku melihatmu mati malam ini Kata bocah itu Percakapan mereka terputus ketika Nexwet menyerbu benteng Luke bergegas ke Brina dan menginformasi identitasnya ketika bocah itu tidak bereaksi terhadap irisan Di kakinya Menyadari dia dalam bahaya Brina menyerang Dodor dan membebaskan raksasa itu dari rantainya Menggunakan kekuatan Dodor Brina mematakan leher Luke Kembali ke kesadarannya sendiri Brina memerintahkan Dodor untuk membebaskan alang-alang dan musim panas Melihat John Brina mencoba memanggilnya tetapi Jojen menunjukkan bahwa saudara laki-laki Brina tidak akan pernah mengizinkannya menemukan gagak bermata tiga Akhirnya Brina memutuskan untuk pergi Di dalam benteng John Snow berhadapan langsung bersama Carl Kayak bertarung kotor para pemberontak membuat John Snow kurang beruntung Ketika salah satu istri Craster menusuk Carl dari belakang Akhirnya John Snow mampu menghabisinya Sementara itu di hutan Ghost The Wolf John merawat si Ras Pertempuran menang Saudara-saudara berunding dengan istri Craster yang masih hidup Dan para wanita memilih untuk tetap di tempat mereka berada Saudara laki-laki memenuhi satu-satunya permintaan istri Bakar kawah-kawah ke tanah Come with us to Castle Black Find our own way In Craster's Keep You want to stay here We need to the ground With it Dan pada akhirnya Si Luke mencoba untuk mematamatai si Brent dan membawanya menculitnya dari penglihatan si John Dan pada akhirnya dia malah terbunuh dengan kekuatan pikiran yang dilontarkan oleh si Brent kepada Hodor Dan bagaimana kasih Brino dan Patrick Apakah mereka akan menemukan Sansa di Castle Black Sementara sih tidak mungkin Karena kita tahu bahwa Sansa berada di Lisa Ari Apakah si Arya dapat memenuhi persyaratan yang ditertera pada daftar pembunuhannya Kita sesuatu di next video Yuk guys ke lur